Terkait gugatan arbitrase internasional oleh perusahaan operator satelit internasional Avanti terhadap Indonesia, Komisi 1 DPR RI mendorong pemerintah serius menyelesaikan persoalan tersebut demi menjaga maruah kedaulatan negara. Ditemui usai rapat kerja Komisi 1 DPR RI dengan Kementerian Pertahanan dan Kementerian Komunikasi dan Informasi di Gedung Nusantara, Ketua Komisi 1 DPR RI Abdul Haris mengatakan, DPR RI meminta pemerintah fokus untuk menyelesaikan sengketa yang menyangkut nama baik Indonesia. Abdul Haris berharap permasalahan ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya oleh tim yang telah ditugaskan. Oh iya, kita melihat kesiapannya juga, terus kemudian kita dorong agar mereka betul-betul dengan persiapan yang matang menghadapi persidangan-persidangan. Persidangan sudah berlangsung tapi belum selesai. Anggota Komisi 1 DPR RI, Jimmy Demianus Iji, menyayangkan tidak adanya rasa kebangsaan yang tinggi terhadap lembaga yang berkompeten. Dalam pengelolaan demi menjaga maruah kedaulatan negara, Jimmy menambahkan Komisi 1 DPR RI akan membentuk panitia kerja sehingga keputusannya nanti dapat memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Bentuk panitia kerja yang memiliki kekuatan hukum yang cukup kuat mengikat sehingga kami akan memanggil pihak-pihak ini termasuk Kementerian Keuangan, Kementerian BPKP untuk hadir dan memberikan termasuk Bapak Nas untuk membicarakan hal ini untuk menyelamatkan wibawa negara. Mario Hasiholan dan Sanjaya TVR Parlemen melaporkan.